Peneliti Litbang Kompas Bestia Nainggolan menilai tak ada anomali dalam perolehan suara PDIP dan copres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang diusung partai itu. Walaupun PDIP berada di posisi teratas di antara partai politik lain menurut hasil quick count, namun perolehan suara Ganjar dan PDIP sama-sama turun dibandingkan hasil survei atau pemilu sebelumnya. Menurutnya perbandingan suara PDIP dan Ganjar berada di kisaran yang sama sehingga tak bisa menyebutnya sebagai anomali. Kemudian hasil hitung cepat ini juga menunjukkan bahwa PDIP dan Ganjar sama-sama didukung oleh pemilih yang identik. Selain itu, Bestiaan menjelaskan soal PDIP yang masih mendapatkan suara terbanyak meski calon presiden yang diusungnya berada di posisi buncit. Bestiaan bilang, PDIP masih dapat bertahan karena didukung oleh kelompok yang ideologis. Sementara kelompok pemilih Ganjar tergerus akibat arah dukungan Presiden Jokowi yang sebelumnya identik dengan PDIP. Tak hanya itu, dia menilai masyarakat juga mempertimbangkan anggota calon legislatif yang ditawarkan oleh partai politik. Tak hanya sekadar melihat siapa yang diusung sebagai presiden. Ia mengupamakan presiden bagaikan payung yang dibawahnya ada sosok-sosok dalam partai sebagai pendukung untuk menjaga kekuatan dan loyalitas. Terima kasih telah menonton!